Hai sekarang saya sudah berada di komunitas termokultur Kalimantan tadi kita sudah membuat energi ball yang mana salah satu bahannya adalah sirgen coconut oil sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembuatannya saya sudah ditemani oleh Mbak Sylvie Mbak apa kabar kita sekarang lagi apa dulu kemudian kita pilih selapa yang tua yang paling penting adalah dari jenis kulitnya dari kulit ini jadi dia lebih lebih coklat kering juga ya kering jadi ini lebih bagus untuk santannya Oh gitu nah setelah pengupasan ini proses selanjutnya apa ini setelah pengupasan nanti kita belah menjadi dua seperti ini dengan parang supaya mempermudah untuk pemarutan nah ini proses selanjutnya apa oh ya ini proses selanjutnya yaitu pemarutan pemarutan kelapa ya supaya batuk kelapa bisa kita pakai lagi cukup ini aja ya sesuaikan dengan banyaknya kita aduk ya oke untuk kita ambil santan kelapanya kemudian nanti setelah itu selesai kita pres di sini untuk ambil santan kelapa Tadi kan kita sudah lihat pemerasan kelapanya untuk menjadi santan selanjutnya ini prosesnya seperti apa Oke tadi kan kita sudah santan sudah dia selesai udah kita diamkan selama semalam selama satu malam ya kemudian ini hasilnya setelah ditandakan ini hasilnya ini ada air kemudian ini ada minyak dan ini ada kelapa santan kelapa yang setelah sekalian sudah jadi dia sudah terpisah ya sentasa air santan ya ini minyaknya dan minyaknya proses selanjutnya yaitu penyaringan jadi kita ambil visionya kita saring di sini Oh begitu ya Hai permisi ya Pak kami dengar disini ada produksi minyak minyak sari kelapa ya Oh iya betul ya betul boleh-boleh kami tahu bagaimana rasanya Oh kalau rasa itu enggak usah khawatir Pak kalau cita rasa saya sudah mencoba minyak VCO ini enak banget saya akan masak hari ini ya bisa icip-icip nanti nah pemirsa kuliner Indonesia kita sudah jalan-jalan sekarang kita masak-masak ya ikutin saya yuk masih bersama kuliner Indonesia persembahan TVRI stasiun Kalimantan Tengah kali ini saya berada di Sebatu di desa Segohong kecamatan Bukit Batu kali ini saya punya visio virgin coconut oil yang kita dapat tadi dan juga umbut kelapa kita akan proses ini menjadi bola-bola umbut kelapa nah ini kita potong potong kita potong tipis-tipis nah ini kita potong bentuknya dadu kecil-kecil ya jadi kita cincang begitu nah ini sudah kita potong kita rendam lagi di dalam air Hai sekarang kita haluskan bumbunya minyaknya kabur-kbar bangko-klar inasi dunia kunyit dan jahe selamat menikmati selamat menikmati nah ini masakannya sudah jadi seperti yang saya janjikan tadi ini kita goreng menggunakan visio, virgin coconut oil boleh dicoba wangi ya silahkan nah ini menggunakan kelapa jadi di dalamnya ada umbut kelapa atau singkah enyu dalam bahasa dayak kemudian pakai santan sausnya dan digoreng dengan visio silahkan dicoba terima kasih ya bagaimana? bangat tutup bangat tutup berjumpaan kita di kuliner Indonesia akhir kata saya Henny Faujia undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati